P.T. Sumber Alpharia Trijaya TBK atau Alphamart menunjuk kantor hukum Hotman Paris Utapia dalam kasus karyawannya meminta maaf ke seseorang wanita yang diduga mengutil coklat. Alphamart menyatakan mendukung penuh karyawati yang disebut diancam dengan Undang-Undang ITE itu. Alphamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Utapia sebagai kuasa hukum kami, kata Kooperatif Alpharia Trijaya Solehin. Peristiwa itu terjadi di Alphamart Sampora, Kampung Sampora RT04 RW02 Risa Sampora, Kecamatan Cisau, Tanggeran Selatan. Pada 13 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, Solehin menyatakan Alphamart menolak tindakan intimidasi terhadap karyawannya. Saya, mewakili manajemen Alphamart, menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugas yang sesuai prosedur. Kami, menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Usai menggandeng kantor hukum Hotman Paris Utapia, Solehin berharap kas ini dapat dijadikan pembelajaran untuk menghormat hukum. Kami berharap kas ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati hak semua warga negara di mata hukum. Kas ini viral setelah muncul video karyawan Alphamart meminta maaf usai mau mergoki wanita yang diduga mengutil coklat. Narasi video viral itu menyebut wanita yang diduga mengutil coklat ini mengemudikan Mercedes-Benz. Petugas Alphamart meminta wanita itu mengakui perbuatannya. Akhirnya, wanita itu mengakui telah mengambil coklat batangan. Dia pun mengawalkan coklat itu dari dan memberikan kepada pegawai minimarket. Dalam video itu tertulis ibu bermersi sindikat coklat di minimarket. Kemudian pada video lainnya, tampak seseorang wanita yang mengenakan seragam pegawai Alphamart memberikan klarifikasi. Ia berdiri di samping ibu-ibu yang kepergok tak membayar coklat itu. Dalam video itu, wanita berseragam Alphamart menyebut peristiwa yang terjadi hanya kesalahpawan. Ia memohon maaf kepada wanita yang dipergokinya tersebut. Terima kasih telah menonton!